Hingga siang hari, antrian warga untuk berobat gratis terus terlihat. Di rumah sakit umum daerah Cengkareng ini misalnya. Ya, kini masyarakat Jakarta bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis dengan menggunakan kartu Jakarta Sehat. Dan akibatnya, dua loket yang disediakan oleh RSUD Cengkareng Jakarta Barat ini pun menjadi terlihat antrian yang cukup panjang karena eforia masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Antrian semacam ini biasanya terjadi sejak dini hari untuk pendaftaran. Pihak RSUD Cengkareng membuka pelayanan pendaftaran pasien kartu Jakarta Sehat dari pukul 7 pagi hingga pukul 12 siang. Lewat dari itu, pasien harus mendaftar untuk keesokan harinya. Meski harus mengantri, para pengguna KJS ini tidak mengeluh. Mendapatkan pelayanan kesehatan gratis tanpa prosedur administrasi yang rumit menjadi berkah bagi mereka. Untuk mendaftar, warga cukup membawa KTP dan kartu keluarga juga surat rujukan dari puskesma setempat. Kalau SOTM kita mesti pergi ke dinar, urusnya segala macam repot. Kalau ini cuma kakak sama KTP udah praktis, kita bisa langsung keksa. Kamu harus mengantri ya? Ya cuma memang kita harus mengantri, harus sabar. Karena kita semuanya serba gratis, jadi kita harus maklum apapunnya. Nantriannya panjang banget. Yang penting kita sabar. Kalau kita memang mau sehat, ya begini. Kalau yang penting gratis, ya enggak. Pihak RSUD sendiri tidak membatasi atau mengurangi pelayanan pasien yang terus membludak. Meski dikabarkan, tunggakan biaya berobat ini belum diselesaikan oleh Pemprov DKI. Secara standar pelayanan medisnya tidak pernah berubah. Ya, tetapi memang kalau misalnya terjadi antrian, bukan berarti kami melambatkan atau menahan proses pelayanan. Tetapi ada hal-hal yang memang secara prosedural harus dilakukan. Hingga akhir Desember, tagihan Pemprov DKI Jakarta mencapai 355 miliar rupiah kepada RSUD. Biaya Kartu Jakarta Sehat jauh melampaui anggaran jaminan kesehatan selama 2012 yang hanya 769 miliar rupiah. Namun menurut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, tidak semua tunggakan berasal dari program Kartu Jakarta Sehat yang baru di-launching Oktober lalu. Karena Kartu Jakarta Sehat, tapi karena Kartu Jakarta Sehat itu pasien menjadi banyak itu iya. Tapi tagihan itu bukan karena itu. Karena yang tagihan ini kan belum muncul, yang Kartu Jakarta Sehat baru muncul nanti paling Desember-Desember ini. Jokowi menjamin Pemprov DKI akan melakukan pembayaran tagihan Kartu Jakarta Sehat jika proses administrasinya telah diselesaikan oleh Jamkesda. Di beliputan, Trans7. Terima kasih sudah menonton!